Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat Dan tetap semangat Oke di video kali ini Saya akan membuat Video review Tes pembuktian Karena ada komen Listrik saya 900 watts Apakah bisa Untuk kompor induksi 1000 watt Pak Arun Saya jawab bisa Dengan pakai anti jeklek Dan nanti akan kita Buktikan untuk Listrik 900 Untuk kompor induksi 1000 watts Dan setrika 450 watts Apakah jeklek Dan nanti Langsung kita buktikan Ingat Like dan subscribe itu Gratis Selamat menonton Ini isinya anti jeklek Dan itu pesanan dari Pak Yogi Dari Bogor Ini siap dipirim Dan ini isinya adalah Saya jelaskan dulu Ini bukan tempe ya Tapi ini hebel Fungsinya untuk Pendingin Di dalam ini kita pasang Damilut atau SCR Amper besar Ya Dan ini coil induktor Dan mohon maaf ini Karena tutorial ini Saya tuturialkan Di sebelumnya itu Hanya untuk yang Paham tentang nilai induksi ya Soalnya ini 99% gagal Kalau tidak paham nilai induksi Dan tidak paham tentang Damilut atau SCR Oke Lebih baik Ngerakit yang pakai Kawat galvanis Atau bindrad Yang 1,5-2 mm Ya di video lebih Gampang ya Dan ini Listrik saya Ini saya pakai C4 Schneider standar PLN ya Ini tidak ada yang di Kerekayasa Dan ini Watchnya Baru 1,3 Karena ini Belum nyala ya Baru Lampunya yang nyala Oke Sekarang kita Langsung On kan Di 1000 Watch Berapa Watchnya 1081 ya Tidak ada di Rekayasa 1081 1081 Dan kita Tambahkan Ini Elemen Rice Cooker Ya Harus hati-hati Ini Elemen Rice Cooker Jadinya Berapa 1453 Watch 1453 Ya 49 Bisa Caput Dulu Ganti Setrika Ya Karena Ngeri Ini Takut Sebentar Kita Singkirkan Dulu Karena Ini Panas Pakai Setrika Yang Aman Ini Setrika Setrika Nyala Nyala Hanya Sekitar Satu Menit Tadi 1444 Ya Dari 900 Watch Ya Ini Kekuatannya Segini Tidak Trip Dan Kita Tunggu Sebentar Maaf Kita Ulang Saja Kita Cabut Dulu Berapa Menit Untuk Masak Setengah Teko Ini Biar Transparan Kita Cabut Dulu Mulai Dari Nol Bismillah Kita Nyalakan Lagi 1000 Watt Ini Kembal Induksi Ya 1430 Dan Itu Nyala Dan Naik Lagi Nanti Oke Belum Ada Satu Menit Kita Tunggu Sudah Mulai Kinis Kinis Ini Tidak Saya Potong Potong Biar Jelas Tidak Saya Skip Videonya Berapa Durasinya Seprika Masih Nyala Kita Tunggu Dulu 1430 Watt Ya Jadi Trip Ini Trip Ya Jeklek Karena Operkapasitas Ya 1449 Caranya Gimana Lanjutkan Kenapa Trip Jeklek Atau Trip Karena Operkapasitas Ini Maksimal Angkat Beban 1400 Watt Dari 900 Watt Jadi Tadi Lebih 100 Watt Dan 499 Watt Jadi Tetap Trip Dan Bagaimana Caranya Kalau Sama Nyutrika Kita Naikkan Lagi Kita Kurangin Disini Saja Kita Main Di 800 Watt Di Shop Nah Shop Kita Nyalakan Setrikanya Dulu Ya Jadi Jadi Berapa Watt Jadi Berapa 1297 Watt 1288 Watt Oke Karena Ini Skala 800 Di Shop Ya Oke Kita Tunggu Dulu Setrika Masih Jalan Ya Sebentar Kita Sampai Jedah Setrika Pekan Black Oke Sudah Jedah Suaranya Ini Sudah Over Otomatis Setrikanya Dan Itu 843 Watt Oke Sekarang Akan Kita Coba Pake Tambahkan Sebentar Tambahkan Gerinda Sama Bur Apakah Masih Kuat Sebentar Oke Setrika Kita Cabut Dulu Kita Singkir Kan Dulu Kita Tambah Ini Jack T Untuk Dua Colokan Kita Pake Bor Nih Bentar Ya Single Bentar Ini Pake Bor Kita Colokan Disini Kita Tambahkan Gerinda Ini Gerinda Ini Tulisannya Si 480 Watt 500 Watt Lebih Tulisannya Cuma Saya Yakin Tidak Ada Oke Kita Colok Dan Ini Sudah Mendidih Sudah Mompal Mompal Berarti Saya Pake Bentar Panas Kita Pake 800 Watt Dan Berapa 831 Ya Ini Belum Menyala Kita Tambahkan Bur Sama Gerinda Berinda Dulu Rancor Berindah 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 selamat menikmati dan itu naik lagi 836 ya karena masih mumpal-mumpal kita cabut lagi ini kita singkirkan dulu berberenda itu masih mumpal-mumpal kita tambahkan setrika lagi nyala oke coba kita tambahkan di seribu word ya seribu word juga enggak enggak trip ya tadi tapi ini sudah over sudah otomatisnya otomatisnya sudah mati karena setrika sudah panas oke terima kasih kita matikan hemat listrik kita cabut dulu listrikanya jadi kesimpulannya ini alat ini mampu ngangkat beban kalau listriknya 900 itu maksimal angkat beban 1400 word selebihnya jelek ya saya ulangin kapasitas untuk listrik 1900 word maksimal angkat beban 1400 word ini real dengan tes word meter kalau anda ingin beli word meter juga di toko online murah ya harga 100 ribuan sudah dapat ini saya pakai sudah 2 tahun masih awet biar akurat jadi kita pakai pengetesan apa adanya dan kita matikan sini saja biar tidak bisik jadi hitung-hitungannya gimana Pak Arun hitung-hitungannya kompor induksi kok orang pada takut itu hitungannya begini saya jelaskan biar paham bentar kalau KWH itu adalah singkatan dari kilowatt hour hour itu jam jadi hitungannya bentar biar kelihatan jadi hitungannya kalau daya 900 itu per KWH itu hitungannya 1.352 rupiah tahun 2003 ini 2023 kalau yang subsidi 605 605 rupiah per KWH itu per jam hitungannya ya sedangkan ini tadi kompor induksi walaupun 1000 watts ini tadi masak air separuh saja ini hanya 5 menit sudah mendidih sedangkan ini kan masaknya paling lama saya sehari hanya 1 jam maksimal untuk sayur mayur untuk ngoreng ikan untuk segala macam yang jelas kalau masak nasi kan sudah ada rice cooker saya jelaskan begitu dan lebih cepat karena durasinya cepat walaupun wattnya besar nah dan bagaimana kalau hitungan kulkas ini kulkas misalnya ini biar cepat saja misalnya kulkas dua pintu itu yang inverter 200 watt kali 24 jam per hari jatuhnya 4800 kwh nah per kwh ini 1352 rupiah kalau per kwh 1300 kali 4 kan hitungannya per hari 5000 rupiah per hari sedangkan kalau pakai kompor induksi ini kalau sehari pemakaiannya per jam karena kalau untuk keluarga satu jam sudah cukup syaratnya jangan laku masak ngerumpi ke warung nah itu gak boleh karena biasaan ibu-ibu kalau beli kopi bisa datang setengah jam baru datang banyak ngobrolnya jadi kompor induksi ini tadi masak air segini hanya 5 menit selesai masak sayur misalnya 15 menit ngurang ikan misalnya 20 menit ya dari sehari itu ngitungnya hanya 1 jam kalau saya yang sudah saya buktikan 1 jam 1 jam ya jadi 1 jam tadi Rp1350 Rp1500 saja per jam dibanding dengan kolkas sehari Rp5.000 kalau kolkas dua pintu yang anda bisa membandingkan karena bukan wordnya yang besar tapi itungan durasi karena ini sudah menjadi rumus paradei paradei itu paradei itu rumus mendunia kilowatt hour patokan bahasanya patokan patokan kwh itu per jam jadi paham silahkan jadi itu tadi itu 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 jadi kalau kompor induksi 900 listrik 900 listrik 900 kompor induksi 1000 tidak jeglek dan jegleknya tadi kalau sama setrika karena setrika kan 450 watts ya sedangkan batasan anti jeglek ini 1400 watts makanya kalau 1495 watt berarti kan overkapasitas jeglek tetap trip kalau masih 1400 tidak trip makanya tadi tak kurangin disini tak ambil yang 800 watt gitu paham jadi kesimpulannya begitu ya jadi bukan hanya watt nya yang besar tapi itungannya adalah durasi per jam karena kami sudah mempraktekkan jadi saya berbagi pengalaman gitu bukan karena hitungannya watt nya besar karena durasinya kan ini lebih cepat dibanding dengan kulkas tadi 200 watt 2 pintu 24 jam per hari non-stop gitu paham kalau belum paham kita ngopi dulu biar paham oke kita lanjutkan jadi begini kesimpulannya paham tadi ya kalau 1300 listriknya berapa 1447 rupiah berkaw anggaplah dibudatkan 1500 1500 misalnya kita masak satu jam kan hanya 1500 perak dibanding dengan AC AC misalnya setengah pk AC setengah pk misalnya 400 watt 400 watt kali 8 8 kali 4 ya sudah ketahuan 400 kali 8 8 8 kali 2 sudah ketahuan ya itu itu hitungannya begitu jadi bukan karena wattnya besar karena hitungan durasi terima kasih mohon maaf apabila masih ada kekurangan semoga anda jelas menerima paparan ini dan kami hanya tidak sok pintar hanya berbagi ilmu berbagi sama-sama semoga bermanfaat cukup sekian tunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan kalau mau pesen di deskripsi ada nomor WA terima kasih selamat menikmati